Apakah saya akan dapat skin yang menarik? Wow, skin spesial! Kita dapat skin spesial dari Badang Susano dengan Skalidrow. Cukup wartin sih. Ladies and Gentlemen, Kodoku Tsuru Koto wo Wasurine Daikudasai. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Crozer. Di pilih ini saya akan membahas tentang event Farty Box. Yang dimana event Farty Box sudah hadir di Adves Server. Dan saya akan bahas tentang event yang lain juga seperti event Christmas Wish. Dan ada banyak banget event yang saya akan bahas. Dan event Farty Box ini pasti akan ada draw gratisnya ya. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan videonya, langkah baiknya men-subscribe. Subscribe dulu sekarang dan nyalakan tombol loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan info event menarik lainnya. Langsung saja check this my video. Oke, pertama-tama kita langsung masuk ke menu event. Nah, disini ada Angel Gift yang pertama. Nah, disini kita draw langsung saja untuk secara detail eventnya. Nah, kita langsung dapat trial 7 hari. Dari Staric Member. Nah, ketika kita sudah mengklaim hadiahnya, kita harus menyelesaikan questnya terlebih dahulu ya. Misi-misinya terlebih dahulu untuk mendapatkan dari gacaan tadi ya. Untuk trial 7 hari Staric Member-nya. Nah, ketika kita sudah mencapai progress 7-nya, kita sudah menyelesaikannya semua misinya, maka kita akan bisa mendapatkan hadiah tersebut. Oke, yang kedua dari event Christmas Wish. Ini cukup menarik banget dari event Christmas Wish ini. Nah, kita baca dulu terlupa peraturannya seperti apa. Selesaikan quest harian untuk mendapatkan Jigsaw Fish. Anda dapat mengaktifkan wish Anda ketika semua Jigsaw Fish telah terkumpul. Saat wish Anda diaktifkan, Anda dijamin mendapatkan skin wish dengan melakukan draw dari nomor free spool di party box. Oke, kita mengerti. Dan di sini, Christmas Wish Lee durasi 12.10.12.18. Tab untuk memilih skin wish kita buka. Nah, di sini ada banyak banget skin special ya. Di sini skin special, elite. Nah, di sini kalian bisa memilih skin mana yang kalian inginkan. Oke, kita pilih penny aja penny. Oke, setelah kalian pilih, konfirmasi. Nah, di sini kayak ada puzzle. Ada 9 kotak yang harus kalian selesaikan. Kalau kita claim ini untuk quest hariannya. Nah, otomatis akan kayak menyala gitu ya. Kayak pajangnya menyala satu. Dan untuk kedua quest harian, kedua pertandingan ya. Untuk menyelesaikan pertandingan klasi kering atau brawl. Dan ketika kalian sudah menyelesaikannya. Dari ketiga box ini, maka otomatis dari puzzle ini akan menyala gitu ya. Dan ketika kalian sudah menyelesaikan semua puzzle yang ada di sini. Maka kalian akan bisa mengklaim dari skin fine ini ya. Ini cukup menarik banget sih. Tapi ya, ini kayak masuk ke event party box sih. Lebih detailnya. Ya, seperti itu. Nah, ini kalian worth it gaya untuk event Christmas wish ini. Nanti akan hadir sih di original server dan masih belum tahu tanggal listnya kapan. Oke, kita lanjut ke event party box. Oke, di event party box. Di sini saya claim dulu hadiah yang dapat di Mega Diamond. Ya, 100 diamond dari event Mega Diamond ya. Kenapa di RPG server yang dapat gak di original ya. Cukup rumit sih. Nah, di sini ada party box. Nah, oke untuk klarifikasi kemarin untuk video yang Christmas revel. Ternyata itu tidak ada draw gratisannya. Mohon maaf banget guys. Karena ya setelah saya upload itu benar-benar gak ada gratisannya gitu. Saya sudah share di komunitas itu gak ada gratisannya. Tetapi di event party box kali ini, ini akan ada draw gratisannya. gratisannya nanti pada tanggal 25 Desember. Ya, kayak seperti party box, kita dijamin untuk mendapatkan skin spesial di box elite. Oke, kita box elite ini ada ya. Special. Nah, ada kan special dan nanti kita akan dijamin mendapatkan skin spesial di box elite ini. Untuk sekali draw. Nah, untuk di address server ini sudah hadir untuk event party boxnya. Jadi, rilis di original servernya nanti pada tanggal 19 Desember. Untuk draw gratisnya pada tanggal 25. Dan draw si eventnya kayaknya sampai akhir tahun saja ya. Dan dijamin kita untuk draw pertama untuk mendapatkan skin spesial. Mungkin untuk dari penukarannya itu ada 4 kali penukaran. Kalau kita bisa secara teliti untuk menukarnya itu kalian bisa menukarkan 2 skin. Bukan 2 skin, 2 tiket untuk gacha di elite dan 2 tiket di gacha di epic. Kalau kalian menyelesaikan seluruh questnya. Kalau gratisan sih ya cukup worth it. Cuman kalau kalian draw di event ini tuh kayak kalau kalian dapet skin yang double itu ya gak dapet fragment skin ya. Tapi kalian akan dapet eternity fragment. Tetapi gak usah khawatir ketika kalian ketika eventnya sudah berakhir. Eternity itu akan ditukarkan menjadi skin lari fragment. Nah, disini untuk granger ini agent. Dari badang terus parsa dan kufra itu logo dari epic kemarin itu diganti menjadi kolektor ya. Jadi ya yang epic dari epic showcase itu akan diganti logonya menjadi kolektor. Kita gak tau untuk logo epic itu akan benar-benar diganti menjadi kolektor atau emang ada penambahan dari logo kolektornya saja ya. Nah, oke disini saya akan coba untuk buka sekali draw. Ya, dihari pesa pesa juga rugi banget sih untuk drawnya. Apakah saya akan dapet skin yang menarik? Wow, skin spesial. Kita dapet skin spesial dari badang susano dengan sekali draw. Cukup worth it sih. Ini worth it. Pasti worth it banget kalau kalian draw di advance server. Kalau kalian draw di origi, pasti dapetnya yang skin normal. Ini ya kayak monton tuh kayak bener-bener ngasih kesempatan yang lebih banyak lagi untuk player yang ada di advance. Ya, untuk kayak bener-bener untuk penarikan saja gitu ya. Sekali draw dapet spesial itu cukup worth it di advance server. Oke teman-teman, mungkin sekitar siap pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan info-ifon mereka lainnya. Sampai jumpa di next video. Bye.